Intro Hunian vertikal atau apartmen saat ini dinilai cocok bagi generasi milenial Bahkan, keluarga muda yang baru membangun rumah tangga Selain karena lebih efisien, akses yang mudah ke segala tempat dengan ruang lingkup hunian yang unik Menjadi daya tarik tersendiri bagi apartmen Maka tak heran jika dibandingkan dengan landed house Apartment memiliki kenyamanan tersendiri Didukung dengan fasilitas yang lengkap, serta lokasinya yang dekat dengan pusat kota Membuat banyak orang memilih untuk tinggal di apartmen Seperti pada apartmen berikut ini Mengusung konsep e-simplicity, ruangan apartmen dibuat simple Namun tetap fungsional untuk kegiatan sehari-hari Konsep interiornya kalau dari unit apartmen saya itu adalah e-simplicity ya Jadi simple tuh gak harus minimal sama gak harus maksimal Jadi yang saya suka aja, tapi simple aja ya Kegunaannya tepat guna lah, jadi kayak kalau ada kredenza saya bentuknya kotak Kalau ada partisi ya bentuknya seperti partisi Kalau ada sofa bentuknya seperti sofa Ruangannya pun sesuai gunanya lah, jadi gak ada magicnya lah Begitu masuk, kita akan disambut oleh area hallway yang langsung menghubungkan kita ke area makan dan living room Material kayu sungkai terlihat mendominasi ruang makan Pada area dinding digunakan foto yang disusun secara abstrak Sebagai elemen dekorasi yang membuat ruangan semakin terlihat dekoratif Furniture dari bahan kayu digunakan pada ruang makan Sehingga membuat ruangan terasa lebih hangat Ada pula rak pada dindingnya dimanfaatkan sebagai storage untuk menyimpan sepatu agar terlihat lebih rapi dan dekoratif Masuk ke area living room Kita disambut oleh partisi yang menjadi pemisah antar ruangan Si living room ini gunanya justru buat internal Bukan konsep ruang tamu seperti kita invite tamu di zaman dulu ya Sekarang kan kita misalnya kalau ada orang bertamu lebih kayak kita share makanan Kita cerita di sambil makan atau sambil minum Jadi makanya konsepnya adalah begitu orang masuk Dia langsung melihat pantry dan melihat si dining table-nya tadi Uniqueness di unit apartment ini dari awal kita masuk Kita langsung melihat di sebelah kiri itu ada storage Dan begitu kita masuk ke dalam rumahnya sendiri Jadi pintunya itu berbeda mengikuti desain di dalamnya yaitu kayu sungkai Dan juga handle-handle semua yang ada di rumah ini itu terbuat dari kulit Masuk ke area kamar Adanya kisi-kisi pintu pada kamar utama berkamuflase memisahkan area kamar tidur dengan area rias Jadi kamar tidur itu konsepnya adalah saya mau pas bangun itu langsung lihat ke luar gitu Jadi viewnya seperti floor to ceiling window Jadi unobstructed view aja buat keluarnya gitu Karena jendela existingnya apartemen itu diposisikan di atas Jadi saya harus naikin sedikit ya Sekitar 40-50 cm Dan selain itu juga saya kasih sekat juga di antara ruang tempat saya tidur dan meja riasnya Gunanya buat mempartisi secara visual area yang berbeda Jadi kalau ada orang di salah satu area pun gak merasa terjanggu kegiatannya mereka masing-masing Masuk ke area bathroom Warna putih terlihat mendominasi dengan aksen batang Hal ini membuat ruangan terkesan tidak monoton Penggunaan lampu dengan tone warm Serta adanya cermin bulat yang diletakkan pada sisi dinding Memberikan kesan hangat dan luas pada ruangan Rumah itu buat saya dimana ada hatinya lah istilahnya Dimana kita nyaman lah Jadi saya bikin rumah bukan untuk impress orang lain Cuman buat impress saya sendiri lah mostly Makanya banyak banget rumah yang kita lihat Misalnya di proyek-proyek kita sendiri gitu ya Banyak banget mau fitur ini, mau fitur itu Buat biar keren apa segala, biar tamunya impress Tapi di tempat saya itu enggak Kenapa? Saya mau simple gitu Saya pulang, saya lihat meja makan, saya taruh atas saya sudah tahu di mana Kalau mau nongkrong di sofa, mau nonton TV apa segala, saya sudah tahu di mana Alurnya jelas Sub indo by broth3rmax